Halo guru-guru hebat, kali ini kita akan belajar cara menyalin gambar atau tulisan menggunakan Snip & Sketch dan Print Screen. Seperti biasa, selalu ada persiapan. Yang pertama adalah pastikan kita bisa mendapatkan aplikasi Snip & Sketch-nya, juga Print Screen tentu saja, dan juga gambar atau tulisan yang akan dikopi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai. Pertama-tama kita harus mencari dulu program Snip & Sketch. Kita buka di Windows, di bagian bawah sebelah kiri. Kemudian kita cari di sini, ada Snip & Sketch. Seperti ini, di S dong. Oke, ini dia. Kita klik, tadi kita sudah klik. Klik Snip & Sketch. Nah, kemudian akan muncul Windows atau jendela atau halaman semacam ini. Oke, tadi kita kliknya dua kali. Jadi muncul dua. Oke, satu saja. Ya, itu satu hal. Nah, kalau Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu atau di komputer Bapak Ibu tidak bisa menemukan Snip & Sketch dari Windows, caranya adalah search saja di sini. Ya, di kolom search Bapak Ibu cari Snip. Snip. Lihat apa? Oh iya, ini Snip & Sketch. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa mencari di listnya, tidak ketemu, tulis di kolom search saja. Snip begitu. Dan kemudian akan muncul ketika kita klik seperti ini. Oke, berarti kita sudah punya programnya. Nah, kemudian misalnya apa sih yang mau di copy? Ya, misalnya nih, kita sudah punya soal dalam bentuk word. Ya, misalnya nih soal kita bentuknya word. Nah, terus kita mau memindahkan ke PowerPoint. Ya, misalnya ini. Jadi kita mau memindahkan. Ya, seperti biasa kita buka dua. Saya lebih suka buka dua jendela ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa buka dua, kenapa hanya satu? Begitu ya. Oke, kita buka dua dulu. Oke, seperti ini. Nah, buka dua, satu lagi. Begini, caranya dikecilin. Oh iya, kalau mau gesernya, kita berada di sini, di ruangan sini. Jangan yang ada tombolnya. Kalau ada tombolnya, nanti kita pecah tombolnya. Di sini, di ruangan yang bebas, kita geser ke atas atau ke bawah. Oke, terus besar kecilnya kalau tanda panahnya sudah berubah. Jadi tanda panah semacam ini. Ya, ada dua panah atas bawah, kiri kanan gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, kalau mau bikin dua jendela. Oke, nah sekarang kita mau meng-copy dari word ke PowerPoint misalnya. Nah, misalnya nih, guru matematika nih, suka susah nih ya. Kalau misalnya mau, oh ini kita close dulu nih. Kita nggak perlu yang ini. Ya. Misalnya semacam ini. Misalnya ini di word misalnya ya. Oke. Nah, misalnya ini word. Kemudian, kita mau meng-copy soal ini ke PowerPoint. Waduh, susah itu kalau copy-nya satu-satu atau menyalinya satu-satu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di-copy suka bergeser. Jadi caranya adalah, nah tadi Snip and Sketch-nya, lihat yang bawah sini. Snip and Sketch, tadi kan sudah kita buka ya kan. Terus kita minimize. Oke. Dan dia muncul di sini, terus kita klik. Oke, muncul. Nah, terus klik New. Oke, klik New. Tunggu sebetulnya. Nah, New-nya. Terus sekarang kita mau copy semacam apa? Ini kalau bentuknya kotak, ya kita meng-copy kotak atau tidak beraturan. Ya, tergantung kita mau kita ubah belok-belok itu boleh. Kita coba yang kotak dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita klik kotak. Kemudian kita geser nih. Dan lihat layarnya sudah berubah menjadi gelap. Oke, terus kita lihat nih kira-kira di sini nih. Oh, yang saya mau copy adalah ini. Segini misalnya. Oke. Sudah dapat? Tunggu sebentar. Oke. Sudah. Lalu kita ke PowerPoint. Ya, yang sebelah kanan. Oops. Dia harus kasih laporan dulu bahwa dia sudah copy. Kita minimize aja. Nah, kita ke kanan. Ya, kita paste. Jadi, klik kanan. Oke, klik kanan. Terus di paste. Nah, sudah dapat. Ya, oke. Ini kita nggak butuh. Kita hapus dulu. Klik di kotak yang nggak dibutuhkan. Terus kita hapus. Nah, ini kita sudah dapat nih Bapak Ibu gambarnya nih. Jadi gambar ya dia bentuknya ya. Jadi tadi itu, angka-angka itu, furuh-furuh itu berubah jadi gambar. Tapi jadi bisa masuk ke dalam PowerPoint. Oke. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Nah, ayo coba kita tambahin lagi. Oke. Tambahin lagi. New slide. Oke. Sekarang di slide ini ya. Kita akan bikin di slide ini. Misalnya soal nomor dua. Soal nomor dua saya nggak mau bagian jawaban ini misalnya. Nah, kita snip. Ya, lihat yang di bawah Bapak Ibu ya. Snip. Oke, ini tadi. Nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak usah dipikirkan. Terus new. Oke, new. Terus ambil yang ini. Yang tidak beraturan. Nah. Kalau layarnya udah gelap, berarti udah bisa dimulai. Oke. Kita klik dari sini. Klik. Klik. Susah ya. Klik ini. Agak susah. Ulang, 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 ulang. Nggak bagus. Ini jadi kacau. Oke. Snip now. Oke. Tapi yang nggak beraturan ya. Oke. Kita mulai dari sini. Loh. Salah. Snip now. Tidak beraturan. Oke. Kita mulai dari sini. Eh, sorry. Di sini. Ini. Nah. Kita butuh yang ini saja. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Oke. Nah. Terus kita copy deh. Ya kan. Copy ke sini. Copy. Oke. Nah. Jadi ini adalah soalnya tanpa. Oops. Sorry. Jadi ini kita buang dulu. Kita buang. Kita buang. Nah. Jadi ada dia soalnya. Ya memang tadi agak berantakan ya. Nanti. Tapi nanti Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu udah terbiasa. Berlatih. Nanti jadi lebih bisa. Oke. Jadi kalau kita lihat nih. Di sini yang jawabannya nggak ada. Bapak-Ibu. Karena tadi kita. Meng-copy-nya itu tidak beraturan ya. Garisnya ya. Ya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Karena kita langsung kotak. Udah pasti satu kotak. Nah. Tapi kalau yang kedua. Nggak. Code yang. Tempat jawabannya tidak dipakai. Oke. Ya. Nah. Bagaimana dengan tulisan? Ya. Boleh juga tulisan. Misalnya nih. Tulisan dari koran nih. Misalnya. Oh. Saya mau meng-copy. Ini dari koran. Ya. Misalnya untuk pelajaran bahasa. Atau mata pelajaran yang lain lah ya. Yang menggunakan banyak kalimat misalnya. Wah. Nggak enak ya kalau ngetik lagi gitu ya. Tinggal copy aja. Oke. Snip. Oke. New. Oke. Terus dari sini ya. Oh. Kita ambil yang rectangular aja. Yang kotak aja udah pasti lah. Kan bersih kok dia. Gitu ya. Oke. Misalnya segini nih. Saya mau awis segini. Oke. Sudah. Terus kita ke. Cari powerpoint kita. Ini powerpoint kita. Klik di sini. Klik kanan. Paste. Cari deh. Ya. Ini bisa dibuang dulu. Dibuang. Dibuang. Nah. Ini dia. Hasil. Kopian kita tadi dari Jakarta Post. Misalnya. Dari berita Jakarta Post. Oke. Bisa dilihat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah. Cara yang kedua adalah print screen. Yaitu dengan menekan tombol print screen. Yang ada di keyboard kita di bagian atas kanan. Contoh lainnya adalah ketika kita punya file Excel misalnya ya. File Excel kan banyak tuh Bapak Ibu ya. Tuh bayangkan kalau misalnya ini mau dimasukkan ke dalam powerpoint. Gimana caranya ya. Gitu ya. Oke. Nah. Caranya adalah. Pertama-tama. Ya. Kita bisa pakai snip. Snipping tools. Ya. Mungkin di komputer Bapak Ibu namanya sniping tools. Ada juga yang namanya snip and sketch. Seperti di komputer saya. Oke. Tapi bisa juga pakai print screen. Nah. Print screen tuh adanya di keyboard. Ya di keyboard bagian kanan atas nih. Kita klik. Oke. Ketika kita klik tunggu sebentar. Nah. Lalu muncul tanda seperti ini. Ya. Kalau udah muncul tanda seperti itu. Terus kita geser. Yang mana yang mau di. Yang mana yang mau di. Copy. Misalnya. Mulai dari sini ya. Lihat. Tandanya yang ini ya Bapak Ibu. Bukan yang besar. Tandanya yang. Mulainya dari tanda yang kecil ini. Nih. Oke. Nah. Kita mulai dari situ. Oke. Gini. Terus kita klik kiri sambil ditahan. Ya. Klik kiri sambil ditahan. Terus disorot ya. Sambil tahan. Terus. 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 Sampai semana maunya. Seluruhnya. Mau klik seluruhnya. Boleh. Habis itu dilepas. Nah. Kalau udah dilepas. Terus kemudian dia ada pilihan. Pilihannya apa. Nah. Pilihannya terserah. Mau di. Copy ke clipboard aja. Disimpan sementara. Atau. Nah. Kita copy clipboard. Ya. Copy clipboard. Itu misalnya kita simpan sementara aja. Karena nanti kita akan masukkan ke dalam. PowerPoint kita. Nah. Ini PowerPoint kita. Kita gedein aja kali ya. Gedein aja. Oke. Nah. Terus. Kemudian kita. Klik disini. Klik kanan. Terus. Paste. Paste-nya. Paste yang ini. Bapak ibu yang gambar. Tada. Oke. Udah muncul. Ya. Begitu ya Bapak ibu ya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita klik. Print screen. Oke. Ops. Salah. Kalau enggak jadi. Kita klik escape. Escape ada disini. Sorry. Disini. Klik escape. Ya. Enggak jadi. Misalnya. Oke. Nah. Terus. Kita ulangi lagi. Kita mau ambil yang di. Misalnya di tadi. Excel tadi. Ya. Ini misalnya. Oh. Saya hanya mau yang. Bagian kecil. Ini aja. Ayat jurnal penyesuaian. Misalnya. Kecil aja. Kita bagi-bagi. Nanti yang ini satu gambar. Ini satu gambar lagi. Satu slide. Satu slide lagi. Gitu. Bisa juga. Ya. Atau misalnya. Yang disini sendiri nih. Yang udah disini nih. Nah. Bapak ibu bisa langsung. Potong disini juga bisa. Oke. Sebentar. Saya akan kasih tau caranya. Oke. Nah. Sekarang kita tadi. Sudah meng-copy seluruh. Halaman. Layar kita. Gitu ya. Screen layar kita. Gak seluruhnya. Si. Bagian atasnya. Enggak. Tapi bagian bawahnya ini. Jadi tidak bagus nih. Bapak ibu ya. Ada muncul. Perintah-perintah di komputer saya ya. Padahal ini kan gak dibutuhkan di pelajaran kita. Jadi. Kita harus potong. Ya. Potongnya gimana? Nah. Caranya adalah. Kita klik dulu. Ini gambarnya. Nanti muncul ini format. Di atas. Coba lihat. Di atas ini ada format. Klik format. Klik formatnya. Oke. Terus di sebelah sini ada crop. Kita potong. Nah. Ketika kita klik crop. Dia lihat. Tanda. Ada tanda-tandanya berbeda ya. Berubah. Oke. Tanda. Apa. Sisi-sisinya itu berubah. Nah. Itu adalah tandanya bahwa kita bisa potong. Mau potongnya gimana? Potong ini ya. Klik dulu. Potong segini. Atau bukan. Atau bawahnya aja. Kan kita mau potong bawahnya aja kan. Nah. Ketika. Kita klik di sini nih Bapak Ibu. Di tengah-tengah ini ada garis hitam. Nah. Itu tandanya yang kita bisa tarik atau geser. Ya. Untuk memotong. Semana mau potongnya segini. Nah. Atau ke bawah lagi. Atau semana. Ya. Terserah Bapak Ibu. Oke. Nah. Udah dapet ya. Nah. Terus kita klik di luar gambar. Nah. Sudah dapet. Oke. Nah. Terus sekarang kita mau meng-copy nih. Meng-copy. Bukan meng-copy. Mau memisahkan dua. Apa ya namanya. Dua lembar kerja ini ya. Yang saat jadi ayat jurnal penyesuaian. Kita bikin di satu halaman sendiri. Slide sendiri. Kemudian lembar kerja. Slide sendiri. Caranya gini. Kita ke sini dulu nih Bapak Ibu nih. Sebelah kiri ini ada halaman. Ya. Halaman apa. Gambaran halaman seluruhnya. Preview halaman seluruhnya ini. Kita klik di sini. Di halaman ini. Terus. Klik ctrl C. Ya. Atau ctrl C boleh. Atau klik kanan. Copy. Boleh. Ya. Terus. Di bawahnya kita klik. Terus klik kanan. Paste. Ya. Boleh. Begitu. Oke. Terus kemudian. Kita berada. Jadi ini sudah ada dua halaman yang sama. Nah. Tapi kita di halaman yang kedua. Oke. Kita potong nih. Caranya potong tadi gimana? Format. Crop. Potong yang ini. Tara. Sudah. Terus. Oh. Bawahnya kita nggak butuh juga. Klik sini. Sudah. Klik di luar. Oke. Klik di luar. Terus ini kita klik gambarnya. Kita geser lagi. Ya. Kita tarik. Supaya gede. Supaya gede. Oke. Ya. Tulisannya masih jelas. Gitu. Nah. Terus disini ada garis. Oh ya. Ini tadi garis-garisnya. PPT-nya nggak perlu. Kita buang. Ya. Kita klik aja di garisnya. Terus delete. Klik di garisnya. Terus delete. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah. Terus ini ditarik-tarik. Tarik-tarik. Tarik-tarik. Gitu. Supaya gede. Right. Nah. Terus yang berikutnya. Ini mau dibikin juga. Gitu. Sama. Copy. Copy halaman yang ini. Karena ini halaman utamanya. Ya. Untuk meng-copy ke. Untuk meng-copy ke halaman yang berikutnya. Oke. Kita copy. Ctrl-C. Atau tadi ya. Klik kanan. Terus di bawahnya ini. Ya. Kita mau copy ini mana? Di atas. Ya. Di bawah nomor 4. Atau di bawah nomor 5. Ya. Mungkin di bawah nomor 5 ya. Nah. Terus klik kanan. Terus. Paste. Ya kan. Ini kan masih sama nih. Nah. Kita kan butuh yang sebelah kanan ini. Lagi. Format. Ya. Ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi kan padanya seperti ini nih. Klik gambarnya. Terus format. Terus kemudian crop. Udah. Nah. Kalau udah seperti ini. Geser. 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 Udah ya. Terus klik di luar gambar. Klik di luar gambar. Oh iya. Ini kita gak butuh nih. Klik. Delete. Ini. Klik. Delete. Oh sorry. Gak pas. Klik. Delete gitu ya. Nah. Sekarang kita udah disini nih. Oke. Kita geser. Nah. Geser ke tengah. Boleh atau mau digeser ke samping. Boleh ditarik ke samping. Tapi nanti hurufnya jadi melebar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak menjadi apa merusak maknanya. Apa-apa. Gitu. Yang penting anak-anak bisa melihatnya lebih jelas. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tadi bisa pakai print screen. Bisa juga pakai snip and sketch. Atau mungkin di beberapa komputer namanya snipping tool. Ya demikian Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.